Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat tani Alhamdulillah tadi Admin habis Membuat pupuk dasar teman teman ya Nah sahabat tani Tadi ketika Membersihkan lahan admin nemu Rezeki sebetulnya bukan rezeki ya Hama ya Ini adalah bekicot Atau keong racun teman teman Nah tapi admin akan Ubah hama ini Menjadi Menguntungkan ya Menjadi pupuk organik Nah Gimana caranya Kita simak hingga selesai Teman teman karena Ini udah sore admin gak mau banyak Edit ini Satu video ini Tidak diedit langsung jadi Pokoknya teman teman ya gak ada waktu buat Ngeditnya tapi nanti insya Allah yang Penggunaan Pupuk dasar Untuk menanam cabai insya Allah nanti akan tayang Malam ini teman teman ya Tapi kalau untuk yang itu Butuh diedit dulu teman teman Karena panjang ya Ada Beberapa prosesnya teman teman Tapi kalau ini Prosesnya cukup singkat teman teman ya Kita hanya memanfaatkan Keong racun atau bekicot Untuk kita jadikan PSB teman teman Nah Kan keluar ilmunya Nah pembuatan PSB Biasanya Menggunakan telur Tentunya Ya tapi Admin hari ini Mendapatkan Bahan yang gratis Yaitu Bekicot dan Telur semut Nah ini Telur semut teman teman Di tanah ya Telur semut merah Kecil kecil ya Semut gula Nah ini Semut semut ini Eh semut lagi Telur ya Telurnya Kita akan Buat menjadi PSB Kita akan ubah Jadi PSB Nah seperti ini teman teman Telur semutnya Teman teman Nah bagi teman teman Sekedar informasi Membuat PSB itu Tidak sulit teman teman ya Bisa Menggunakan Bahan seadanya Bisa juga Menggunakan Telur semut Seperti ini Atau Menggunakan Protein yang lainnya Misalkan Larpa tawon Lalu Anakan rayap Juga bisa Atau Telur keong Yang Di sawah ya Yang warnanya Merah itu Telur keong Juga bisa Digunakan Untuk Membuat PSB Nah Membuat PSB Biasanya Menggunakan Air kolam Ya Tapi Hari ini Untuk airnya Kita menggunakan Air Jakabat saja Nah ini air Jakabatnya sudah Kita siapkan Teman teman ya Ini Ilmu yang Sudah Dipraktekan Sudah kita Rasakan juga Manfaatnya PSB itu Penyubur Tanah Dan penyubur Tanaman Teman teman ya Kenapa penyubur Tanah Karena Di PSB itu Bakterinya Bakteri Pelarut Pelarut Pospat Mantap Banget Artinya PSB Bisa Dikocor Juga bisa Dispray Teman teman ya Nah itu Bahan Yang Kita Bisa siapkan ya Telur Baik telur Semut Telur Ayam Telur Keong Asal Jangan telur Kuda Oke teman teman Ini Bahan Yang Kita Dapatkan Dari lahan Tadi Telur Semut Dan Bekecot Nah Selanjutnya Kita juga Akan Menggunakan Micin ya Karena Pembuatan PSB itu Ditambahkan Micin Tapi Sebetulnya Tidak pakai Micin juga Bisa ya Air jakaba Jadi jemur Juga Nantinya Kalau Berwarna Merah Jadi PSB Nah Ada juga Teman teman Yang lainnya Abin juga Sudah pernah juga Biasanya Ditambahkan Dengan terasi Nah Dengan terasi Juga boleh Teman teman ya Malah Lebih Jos Kalau pakai terasi Cuma Aromanya Kadang kadang Kurang bersahabat Teman teman ya Nah Sahabat tadi Sekarang Kita langsung Praktek Saja Bagaimana Cara Membuat PSB Dengan Ini Dengan Telur Semut Nah Tentunya Telur Semutnya Kita Masukkan Dulu Kedalam Botol Ini Pelan Pelan Aja Teman Kita Masukkan Telur Semutnya Kedalam Botol Pas Tentunya Pas Ya Ini Yang Tengah Tentunya Nah Jadi Telur Semut Ini Kita Masukkan Sebagai Bahan Protein Untuk Membuat PSB Nah PSB Ini Juga Termasuk Asam Amino Tentunya Karena Bahannya Dari Protein Teman Tentunya Ada Micin Nya Juga Micin Juga Asam Amino Tentunya Jadi Kalau Teman Sudah Punya PSB Tidak Beli Pupuk Asam Amino Juga Tidak 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 Sudah Punya Asam Amino Dari Pupuk Fotosintesis Bakteri Atau Pupuk Fotosintesa Kalau yang Di toko Nah Ini Telur Semut Sudah Masuk Teman Teman Kita Tinggal Masukkan Ini Bekicote Pecahkan Dulu Bekicot Masukkan Dulu Disini Jadi Nanti Ini Kita Masukkan Plus Ininya Plus Cangkangnya Nanti Juga Hancur Dengan Sendirinya Advin Biasanya Pakai Cangkangnya Juga Kadang Malah Hilang Cangkangnya Teman Di Dalam Botol Ini Cangkang Cangkang Yang Halus Ini Boleh Juga Dimasukkan Teman Teman Mana Ini Si Daging Nah Ini Dia Kita Masukkan Teman Teman Nah Ada Telurnya Teman Teman Warna Kuning Telurnya Teman Teman Wow Ini Mantap Teman Teman Ada Telur Bekicot Nah Ini Warnanya Kuning Teman Teman Telur Bekicot Kita Masukkan Plus Usus Usus Kesini Teman Asam Amino Bekicot Plus Telur Semut Teman Teman Nah Sekarang Kita Masukkan Air PSB Kok Air PSB Air Jakaba Teman Teman Ya Air Jakaba Kita Masukkan Nah Ini Sudah Lama Banget Ini Pembuatan Jakabanya Teman Teman Air Sudah Seperti Gini Kita Masukkan Air Jakabanya Sini Untuk Kita Jadikan PSB Teman Teman Terima Pasukkan ini sebenarnya enggak dijemur juga udah jadi pupuk teman-teman ya tapi karena kita pengen pupuknya nambah protein ya kita tambah telur semut dengan bekicot supaya jadi asam amino yang mantap teman-teman ya ini udah jadi POC sebenarnya teman-teman ya oke teman-teman air jakabak sudah masuk sekarang kita tinggal masukkan micinnya teman-teman ya ini tempatnya kok kayak gini amat teman-teman ya udah disini aja nih biar enggak susah nah ini kameranya mundur dulu oke karena ini enggak ada edit-editan kita akan masukkan ini micin sekitar 1 sendok gimana cara ngepukurnya aja teman-teman begini aja teman-teman biar enggak tumpah kita masukkan setengah-setengah dulu nah ini setengah sekarang kita kasih lagi setengah oke teman-teman sudah cukup ini enggak urah kok enggak urah sih enggak usah enggak usah banyak-banyak micinnya teman-teman ya ini jangan lupa ditusuk ya ininya botolnya biar enggak meledak nah ini tuh keluar air ini bekas pembuatan PSB juga teman-teman ini waktu itu kita punya koleksi banyak PSB makanya ini juga ada talinya teman-teman ya nah ini kita jemur selama 15 hari boleh oke 30 hari mantap teman-teman ya oke teman-teman udah 11 menit 20 detik teman-teman ya admin akhiri aja enggak usah kebanyakan videonya enggak usah kepanjangan untuk dosisnya 200 ml per tanki untuk kocor kalau untuk dispray admin carankan 100 ml aja setengah gelas aja per tanki 16 liter terutama untuk tanaman cabai oke teman-teman admin akhiri wabilahitopik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau